Hai Assalamualaikum, welcome back to channelnya Mamiko Halo Bestie, apa kabar semuanya hari ini? Aku rekod di hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 Kalau hari Jumat itu biasanya aku lebih maksimalin Untuk nyapu rumah atas bawah dan ngepel Khusus di video kali ini, aku mau kasih lihat ke Bestie semua Saat Mamiko sedang nyapu full di rumah lantai atas dan lantai bawah Nanti di video berikutnya, baru bagian ngepelnya Sambil nyapu, Mamiko juga mau sedikit sharing ya cerita sama Bestie semuanya By the way, ini lagi nyapu area kamarnya kakak Kay, anak pertama Mamiko Sebelum Mamiko mulai nyapunya lebih lanjut dan sharing-sharing sama Bestie semua Jangan lupa di subscribe dulu ya Bestie Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya Bestie semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko Lanjut ke beres-beresnya, ini di area masih lantai atas ya Tapi di bagian belakangnya Rencananya disini mau dibikin kamarnya Baby Sha insya Allah Waktu itu ngerenofnya belum sampai sini Jadi sekarang karena Baby Sha masih tidur bareng Mamiko, ruangan ini dikosongin aja dulu Kalau ini koridor antara kamar mandi di atas sama kamarnya Kakak Kay Ini kotoran yang nggak disapu selama dua hari ya Bestie Jadi aku nyapu dua hari sekali, karena aku tuh kalau nyapu harus banget ngepel Jadi capek kan ya kalau tiap hari harus nyapu atas bawah plus ngepel Ya dibagi-bagi deh dua hari sekali aja Biasanya kalau orang normal kan nyapu, nyapu aja juga nggak masalah nggak dipel Tapi kalau aku tuh nggak bisa Bestie Karena aku memang punya OCD Meskipun ini udah agak sedikit berkurang Tapi tetap masih sulit ya mengurangi total untuk penyakit OCD-nya Oh ya aku mau sedikit sharing juga Sambil lanjut sapu-sapunya Jadi aku tuh merasakan penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder Sejak usia 20 tahunan Tapi aku tuh nggak sadar kalau itu tuh ternyata penyakit OCD Jadi pas aku waktu kuliah ngekos sendirian Tiap bersih-bersih kamar tuh aku bener-bener dikasih waktu jadwal yang khusus Sampai berjam-jam Begitupun bersihin kamar mandinya Tiap ngepel, ngelap-ngelap sesuatu Itu harus berulang-ulang Lalu diperparah saat aku rumah tangga Terlebih saat aku punya anak pertama itu kakak K Makin berasa aneh Sampai aku akhirnya ngalamin baby blues, depresi Cuma karena apa? Karena aku beres-beresnya bingung gimana Nggak bisa maksimal karena ada bayi Aku pikir itu bukan penyakit ya Karena emang aku gila bersih-bersih aja Dan setiap kalau ada orang yang datang ke rumah itu harus banget bersih kakinya Cuci kaki dulu Kalau kakinya nggak bersih aku suka pel lagi ya lantainya Setelah belasan tahun saat aku mau hamil anak kedua baby sha Itu baru benar-benar menyadari kalau aku tuh ternyata kayak nggak normal Atau sakit kejiwaan gitu ya Setiap bersih-bersih tuh maunya maksimal Tapi pada akhirnya capek Kalau nggak dikerjain sedih Pengen nangis Apalagi kalau ada yang mondar-mandir saat aku lagi bersih-bersih Nggak ngehargain aku saat aku lagi beberes Itu rasanya pengen nangis, pengen teriak Sebentar aku balik dulu ke video By the way ini aku lagi sapu-sapu kamar aku Disini tuh karena udaranya dingin Temboknya lembab ya Jadi kuning-kuning gitu Buat bestia ngalamin hal serupa Tembok rumah atau kamarnya lembab Kuning-kuning Mau pasang wallpaper juga nggak mungkin kan Coba sharing dong di kolom komentar Gimana sih cara mengatasi tembok yang lembab Atau kuning-kuning kayak gini Oke lanjut lagi ke sharingnya mengenai OCD Akhirnya aku memutuskan untuk periksa ke psikolog Setelah ngobrol dengan kakak ipar Kalau ternyata dia juga pernah punya penyakit OCD Lalu aku browsing-browsing Nyari tahu apa sih itu OCD Ternyata itu salah satu penyakit gangguan mental Tapi ada beberapa tipe OCD Kalau tipe aku ini tipe OCD kebersihan Balik lagi ke video Ini aku lagi beberes ruang tengah Disapu-sapuin maksimal Biasanya sih kalau hari-hari biasa Nggak sampai digeser gini ya Kalau tiap hari Jumat tuh bener-bener dimaksimalin deh Playmatnya diangkat Terus kursinya digeser Biar kotorannya keangkat semua yang di kolong-kolong Oke lanjut ke sharingnya lagi Setelah aku ke psikolog Ternyata bener Kalau aku itu didiagnosa Punya penyakit mental Yang utamanya itu borderline personality disorder Itu yang menyebabkan aku juga punya penyakit OCD Lalu pas kau melahirkan tuh aku selalu baby blues Depresi Makanya baby sa anak kedua ku Akhirnya ditaruh di daycare ya besti Aku tuh nggak bisa nggak percaya Sama kerjaan asisten rumah tangga Jadi lebih baik memilih bantuan daycare Daripada ada orang di rumah Atau asisten rumah tangga Yang bantu-bantu gitu Aku dengan begini berasa lebih tenang Berasa lebih bahagia Dan kalau baby sa pulang daycare itu Pastikan aku selalu bonding baby sa Supaya dia tidak kekurangan kasih sayang Di masa golden age-nya Tapi aku tuh kadang sedihnya Orang-orang di sekitarku tuh nggak paham Lebih yang nggak mengerti penyakit mental itu Sebenernya ada Orang-orang di sekitarku selalu menilai aku tuh Hanya berlebihan, lebay Miss hygiene Sok steril, sok bersih Padahal aku tuh nggak mau kayak begini Capek Tapi ya kadang aku ambil sisi positifnya aja ya Dengan aku OCD kayak begini Rumah yang selalu bersih, selalu steril Itu bisa membuat suami dan anak-anak jadi nyaman Dan insya Allah selalu hidup sehat ya besti Ini aku sapu-sapu area belakang Sama ruang makan ya Biasanya kalau disini tuh suka banyak ee cicak loh besti Makanya aku selalu usahain ngepel setiap hari Walau nggak maksimal ya atas bawah Setidaknya bagian area sini tuh di bawah Setiap hari aku pel Karena kesel banget banyak ee cicak besti Lanjut ke sharingnya lagi Kenapa sih aku nggak berobat lanjut ke psikolog Atau kayak hipnoterapi gitu ya Sebenernya aku pernah dan pengen dilanjutin Tapi suami aku kurang setuju dengan yang namanya psikolog dan hipnoterapi Cukup sekali aja cukup tahu Oh ternyata emang bener punya penyakit ini Jadi untuk maksimalin sembuhnya itu ya usaha sendiri aja Memang agak butuh perjuangan keras untuk bisa sembuh total dari penyakit mental itu besti Tapi aku sekarang berusaha untuk lebih berpikiran positif Kalau penyakit yang aku alami ini memiliki dampak yang positif Selain rumah jadi tetap bersih Aku juga bisa sambil olahraga kan ya Karena aku jarang olahraga besti Walaupun tuh kadang hati kecil pengen kayak orang-orang yang bersih-bersih seadanya Sekali nyapu, sekali ngepel udah beres kelar Sebelum lanjut kerjanya aku mau sarapan dulu nih besti Jangan lupa ya sarapan itu wajib Biar kita punya energi yang maksimal Kecuali lagi puasa Terima kasih sudah menonton Lanjut ke sapu-sapu bagian depan Ini bekas makan para kucing ya Dan setelah ini aku mau lanjut ngepel Tapi di next video ya Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya besti Jangan lupa juga selalu jaga kesehatan Terima kasih sudah nonton Sharing is caring And I'll see you on my next video Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan di share ke yang lainnya ya